Pengurus rukun tetangga di Kabupaten Ponorogo bisa tersenyum terkait dana RT yang bakal dicairkan. Pasalnya syarat untuk dapat merealisasikan dana intensif RT ini, Pemdes harus merampungkan laporan APBDES tahun anggaran 2022. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan Desa Dinas Pemberdayaan Desa atau DMPD, Tini Vivian Tini. Ia mengaku pencairan dana RT pada APBD Induk tahun 2022 senilai Rp7.500.000 ini menunggu pengajuan APBDES dari desa. Setelah dikoreksi, bakal diserahkan ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Darah atau BPPKAD Ponorogo untuk dicairkan. Vivi menjelaskan jumlah RT di bumi reyok sebanyak 6.842 RT, sehingga total dana yang disiapkan Pemkap Kekasudaerah saat ini mencapai Rp51,3 miliar. Sebenarnya jikalau semua desa sudah mengajukan persyaratan. Jadi persyaratannya itu ada beberapa macam, itu sudah masuk ke kita, kita dikoreksi, terus masuk di keuangan. Nah itu pencairannya untuk desa juga berdasarkan mereka mengajukan BPDESnya itu, jadi tidak sama setiap desa. Untuk jumlah RT di Ponorogo berapa, Bu? Seluruhnya 6.842 RT. Untuk BPDES ini ada berapa dana RT yang diberikan Pemkap ke RT, Bu? Satu tahun per RT itu Rp10 juta, tetapi itu dicairkan dua tahap. Tahap pertama itu Rp7.500.000, yang Rp2.500.000-nya insya Allah PAK. Bu berarti untuk dana RT sendiri ini di ABBD sudah siap, Bu berarti ya? Insya Allah. Berarti untuk proses pencairannya ke desa itu berarti tergantung persyaratannya sudah? Ya, setiap desa berbeda. Diketahui dana RT ini dapat digunakan untuk 8 kegiatan, seperti pembuatan sumur bipori, pengelolaan sampah, pengadaan pohon berbunga, wifi spot, insentif RT, BPJS RT, serta rembuk RT. Ega Patria, JTV Ponorogo.